Halo sobat youtube, selamat datang kembali di channel youtube aku kali ini saya mau mencoba live streaming menggunakan spare pack pc yang cukup jadul disini saya gunakan prosesor generasi ke 3 yaitu Core i5-3330 dan RAM nya DDR3 8GB motherboard nya ini pakai motherboard faro LGA1155 dan kali ini saya coba live streaming tanpa menggunakan VGA card karena ada yang komen katanya bang kalau live streaming itu apa bisa tanpa VGA card nah itu kita akan jawab disini terus untuk perangkat live streaming disini saya sudah pakai HDMI Capture 2,0 dan tentu saja kabel MHL nya untuk menghabungkan interademic struktur dan MHL nya nanti dari sini kita langsung colokkan ke HP nya guys ya nah oke, sebelum kita mulai live streaming disini saya akan menjelaskan lebih spesifik dengan PC yang aku gunakan sekarang ini guys ya pertama untuk prosesor nya disini saya pakai prosesor Intel Core i5-3330 ya guys ya dengan frekuensi dasar atau kecepatan di 3,0 GHz dan Turbo Max nya di 3,20 GHz jumlah intinya itu ada 4 core, kempenanya ada 4 TDP nya 77 Watt ya cukup tinggi karena dia pakai dia include di dalamnya itu VGA internal nya ya Intel HD Graphic 2500 terus untuk maksimal memory dia 32GB jenis memory RAM yang digunakan adalah DDR3 terus ya ini untuk grafik prosesor include di dalamnya itu Intel HD Graphic 2500 guys ya Intel HD Graphic 2500 ini tampilan seperti ini ya kita kalau tanpa VGA card maka dia pakai VGA internal nya yaitu Intel HD Graphic 2500 RAM nya disini pakai RAM Samsung DDR3 DDR3 8GB guys ya kemudian untuk PSU nya aku pakai PSU 400Watt ya wajar saja pilih saya pakai PSU 400Watt karena tidak punya VGA card dan tidak ada 3GB relaxing nya cuma modal mainboard dan ini saja kipas prosesor nya terus untuk SSD aku pakai SSD ADATA ya SSD ADATA 240GB untuk paket live streaming nya ini ya jelas ya pakai HDMI Capture 2.0 dan kabel MHL nya ini dan untuk kecepatan internetnya aku pakai Indihome 10Mbps ya guys ya dan buat kalian yang mau tahu list harganya atau mau belinja barang yang saya pakai ini silahkan kalian cek saja di deskripsi oke sekarang kita langsung koneksikan dulu HP nya dengan PC nya oke sudah konek ya antara HP dengan PC nya nonton oke oke kita coba main Mobile Legends settingan 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 kita custom jadi kita pakai custom resolusi kita pakai i720 saja output fps 60 fps kemudian kita oke kita tarik gambarnya sesuaikan nice kita untuk setting settingan output streaming nya seperti ini ono proper karena tidak ada video card jadi settingan nya seperti ini saja ya guys ya kita pakai i720 mungkin bisa kita apply kita pakai ok oke kira-kira seperti ini setelah seperti settingan OBS nya sekarang kita lihat memakai prosesor nya huh tidak terlalu besar cuma di 21% tapi itu belum dipakai live streaming nya baru sekedar tampil di OBS sekedar tampil sekedar tampil di OBS nah sekarang kita coba untuk nge-record nge-record dulu sebelum live streaming kalau nge-record sebaiknya kita main di custom saja kalau cuma mau nge-record masih full saja lah kita tes nge-record dulu nge-record biasa ya tanpa live streaming record saja dulu kita lihat eh seberapa eh siapa ini aja lah tp siapa gini ya ini terbang di atas timmu menyerahkan terbang Vili kita bersama kita sudah menggunakan recording biasa untuk settingan recordingnya output recording seperti ini outputnya di 720p penggunaan CPU di 40-50% oke nothing will stop my justice nah sudah masuk live streaming sudah ngelive sekitar 1 menit 1 menit 40 detik jadi tetap ini saya bilang awalnya live streaming tanpa menggunakan VGA card cuma bermodalkan spek yang aku sebutkan tadi oke oke nah tadi sudah live di YouTube sekarang saya coba lagi live di Nemo TV guys ini Nemo TV tinggal star stream disitu aku baru bikin akun Nemo TV dan sekarang saya langsung main saja streaming guys ya setelah streaming yes oke go live go live oke oke ini sudah streamingnya berjalan ini aplikasi live streamingnya tampak mudah kalau di Nemo TV berbeda sekali tadi dengan OBS kalau di OBS tadi agak sedikit nge-lag di aplikasi OBSnya tapi kalau di Nemo TV ini lancar sih kalau di Nemo TV kinerja prosesornya saya sampai di 87% sepertinya oke bisa kalian lihat di sini saya lagi live streaming ya guys ya di Nemo TV dan kita selesai sini buka di Tech Power Up ya ini tercara bahwa saya gunakan Intel HD Graphic nah ini Google HD Graphic ya guys ya tanpa VGA card dan penggunaan GP Clock termasuk tidak terlalu tinggi penggunaan GP Clock cuma di 82% temperatur di 69 derajat dan setting music di 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 seperti ini tampilannya seperti ini guys nah disini saya sudah live streaming di Nemo TV dan di Youtube pakai OBS nah disini saya akan memberikan kesimpulan hasil dari live streaming kedua streaming tadi ya di Youtube dan di Nemo TV kalau di Youtube kan kita pakai OBS ini pakai aplikasi perantara supaya bisa live streaming di Youtube nah disini saya akan bahas dulu live streaming di Youtube nya tadi kalau live streaming di Youtube itu terasa sangat berat guys berat sekali di aplikasi OBS nya aplikasi OBS nya ini tadi itu berat sekali aplikasi OBS nya bahkan tadi saya untuk masuk di settingan saya itu sudah tidak bisa mengatur 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 volumenya tadi ini sudah tidak bisa karena software OBS nya itu sangat bekerja terlalu berat mungkin ya tapi anehnya di game tadi untuk main Mobile Legends nya itu terasa bukan terasa ya tapi mulus pada saat bermain game nya silahkan kalian lihat hasil live streaming nya tidak ada lag disitu di HP juga aman aman saja saya main tidak ada tidak ada hubungannya masalah HP dengan OBS nya hanya di aplikasi OBS nya saja ini yang terasa begitu berat kemungkinan itu pengaruh encoder nya guys jadi encoder yang dipakai oleh OBS adalah encoder dari figia internal Intel HD Graphic 2500 jadi memang enkoder bawaan Intel HD Graphic ini kurang bagus ya guys ya kurang bagus untuk OBS nah setelah selesai live streaming di OBS guys saya beralih ke Nimo TV guys nah anehnya di Nimo TV tadi saya live streaming itu terasa sangat smooth gampang saya atur ininya gampang saya setting-setting disini entah kenapa ya kalau ada yang tahu kenapa bisa begitu tolong beritahu ya saya rasa tadi waktu saya live streaming di Nimo TV itu bahkan kalau saya pikir ya kalau cuma live game mobile itu tidak perlu gunakan VGA kalau live di Nimo TV tadi saya main baru selesai main Apex Legends baru selesai juga main Mobile Legends tadi itu saya rasa mulus tanpa ada masalah walaupun tanpa menggunakan VGA Car walaupun cuma pakai Intel HD Graphic 2500 beda halnya tadi saya live streaming di YouTube pakai OBS itu terasa berat karena encoder yang dia pakai ada encoder Intel HD Graphic 2500 sehingga kemampuan OBS nya itu terlalu power up jadi OBS nya jadi melambat software OBS nya yang melambat gamenya tidak, gamenya tetap berjalan gamenya itu menyelesaikan dengan jaringan tetap jalan hanya aplikasi OBS nya ini yang terasa berat tadi OBS nya kalau game lancar silahkan kalian cek hasil live streaming nya saya selamatkan di deskripsi oke jadi menurut saya kalau kalian mau live streaming kalau kalian masih menggunakan prosesor kentang ini prosesor jadul seri generasi ke 3 mulai dari Core i5-330 3470 3570 3770 kalau kalian mau pakai untuk live streaming saran saya sebaiknya gunakan VGA Card karena mempunyai encoder yang cocok untuk kalian live streaming guys untuk generasi ke 3 jika kalian masih tetap menggunakan yang ini kalian bisa gunakan VGA yang murah dengan encoder yang cukup bagus seperti GT730 2GB GT750 2GB GT750 4GB GT750 Ti 4GB GT750 GT750 GT1030 GTX GTX 1030 2GB GTX 1050 4GB nah itu bisa ya pokoknya minimal untuk VRAM VRAM untuk VGA Card nya itu minimal 2GB guys ya untuk melancarkan live streaming kalian jika kalian mau streaming menggunakan prosesor jadul ini yang seri generasi ke 3 juga tapi kalau kalian masih menggunakan ini ya untuk generasi berikutnya ke 4, 5, dan sempur terus nya 12 tetap harus menggunakan VGA Card biar encodernya itu live streaming nya lancar guys ya oke nah seperti itu saja testimoni live streaming tanpa VGA Card guys so jangan lupa like komen dan beli VGA Card aku mau coba dulu live streaming Apex Legends lagi tadi aku main 1 kali aku ingin ketagihan jadi aku mau main lagi